Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman insyaallah dirahmati Allah sahabat yuk ngaji Terkadang ketika kita ingin berhijrah Kita pikir hijrah itu adalah sesuatu yang sulit Tapi sebenarnya hijrah itu sendiri adalah sesuatu yang tidak sulit Apabila kita tahu bagaimana cara melakukannya Dan bagaimana cara kita untuk menyingkapi hijrah itu Yang lebih sulit daripada hijrah adalah istiqomah di dalam hijrah Oleh karena itulah dalam setiap kesempatan Banyak sekali yang bertanya kepada saya Bagaimana agar kita istiqomah di dalam hijrah Maka kita sampaikan setidaknya ada tiga hal Yang menyebabkan seseorang bisa istiqomah di dalam hijrahnya Atau istiqomah melakukan apapun Yang pertama adalah aqidah Yang kedua adalah uhruwah Dan yang ketiga adalah syariah Aqidah yang pertama Aqidah adalah jawaban daripada pertanyaan why Dan pertanyaan why ini Bila dijawab maka akan memberikan sebuah alasan yang sangat kuat sekali Hingga memberikan semangat Memberikan kekuatan bagi seseorang untuk tetap berjalan di jalan yang dia pilih Dan di jalan yang dia yakini Apabila seseorang belum tuntas dalam menjawab pertanyaan why ini Maka bisa dipastikan apapun aktivitasnya Maka aktivitasnya akan mudah sekali teralihkan Aktivitasnya akan mudah sekali dihentikan Karena dia tidak cukup punya alasan why Ibarat sebuah mobil Maka why adalah bensinnya Adalah bahan bakarnya Maka bila bahan bakarnya banyak Bila bahan bakarnya bermutu Insya Allah mobil itu akan larinya kencang Dan tetap akan berlari Tetap akan berjalan Sebagaimana mestinya Di dalam hijrah why kita tentu saja adalah akidah Maka akidah itu menjawab Why kenapa kita hidup di dunia ini Dari mana asal kita Dan akan kemana kita setelah mati Bisa dikatakan misalnya Ketika saya hijrah menuju Islam Saya mendapatkan banyak sekali tantangan-tantangan Saya banyak sekali menghadapi rintangan-rintangan Tapi apa yang selalu saya tanamkan pada diri saya Lik, bukankah engkau melakukan ini karena Allah Bukankah Allah itu ada Bukankah Allah itu sudah kamu buktikan sebagai penciptamu Bukankah engkau juga sudah membuktikan bahwa setelah kamu mati Kalian pasti kembali kepada Allah Dan karena itulah di dunia ini Engkau harus sesuai dengan perintah Allah Apapun perintah itu Nah maka ketika saya mengingat tentang akidah ini Jawaban pertanyaan why saya punya Apa itu? Bahwa saya melakukan ini karena Allah Mendadak ketika kita sulit Mendadak ketika kita sedih Mendadak ketika kita susah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Keistikomahan kita mulai diuji disitu Maka keluarlah kata-kata Ini semua saya lakukan karena lillah Ini semua lillah Ini semua karena Allah Jawabannya why? Jawabannya adalah karena Allah Ini adalah bagian daripada akidah Dalam hijrah Dalam istikomah dalam hijrah Kita perlu sesuatu yang menguatkan kita senantiasa Itulah jawaban daripada pertanyaan why? Maka orang yang punya pertanyaan why Yang dijawab lebih banyak Dia lebih banyak punya alasan untuk taat pada Allah Lebih banyak punya alasan untuk istikomah Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Contoh lagi misalnya Oke taruhlah semua akidah urusannya sudah beres Tapi kita perlu penguat-penguat yang lain Maka bisa jadi kita berhijrah Karena kita ingin agar anak kita melihat kita sebagai orang yang baik Agar anak kita memiliki teladan yang baik Agar istri kita memiliki contoh Dan juga tahu ladang yang baik tentang suaminya seperti apa Ini juga salah satu yang bisa kita ambil Daripada jawaban pertanyaan why tadi Kenapa? Dan semakin banyak kita punya alasan Semakin istikomah kita Semakin akan kuat kita istikomah di jalan hijrah ini Dan tentu saja jawaban yang terbaik adalah Karena Allah Karena itulah yang dinamakan dengan akidah Baik kita masuk ke dalam poin yang kedua Poin yang kedua setelah akidah adalah uhuwah Uhuwah itu apa? Uhuwah adalah teman-teman yang membersamai kita Orang-orang yang bersama kita di dalam jalan dakwah Di dalam jalan hijrah Mereka menguatkan kita Mereka membersamai kita ketika dalam ketaatan Mengapa? Karena setiap hal punya pola Kebaikan punya pola Kejahatan pun punya pola Polanya kejahatan adalah sendiri-sendiri Maka coba anda lihat Hampir semua yang melakukan kejahatan itu pasti tidak ingin dilihat Pasti tidak ingin diketahui Oleh karena itulah Rasulullah SAW Pernah menyampaikan bahwa salah satu indikasi Bahwa perbuatan itu adalah baik atau buruk berdasarkan hati Apabila dia tidak ingin dilihat oleh orang lain Tidak ingin orang lain mengetahui Berarti ini adalah perbuatan maksiat Misal kita lihat Orang pacaran pasti sendiri-sendiri Pasti mereka berkholwat Mereka menyendiri Orang yang nonton film porno misalnya Sama mereka juga tidak ingin diketahui oleh orang lain Mereka sendiri-sendiri Maka kesendirian adalah pola maksiat Tentu saja itu tidak berlaku kalau anda masih jomblo gitu ya Kalau anda belum sanggup untuk menikah ya sudah berpuasalah Ya sudah bersabarlah Yang saya maksud sendiri disini adalah Dia sengaja menyendiri Kemudian karena dia sendiri itu lebih banyak godaan-godaan untuk melakukan maksiat Nah ini adalah yang kedua Maka pola untuk ketaatan adalah bersama-sama Bersama-sama dengan teman hijrah Bersama-sama dengan komunitas hijrah Datangi pengajian-pengajian Membersamai orang-orang yang soleh Maka ini cara untuk istiqomah Karena ketika kita membersamai orang-orang yang sudah soleh Yang lebih istiqomah dibanding kita Yang lebih bersemangat dalam ketatan dibanding kita Sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk bisa futur Dan sangat kecil kemungkinan bagi kita untuk bisa bermaksiat Karena sedang bersama-sama Ini yang kedua Yang pertama adalah akidah Yang kedua adalah ukhwah Yang ketiga adalah syariat Maksudnya apa syariat ini adalah peraturan yang diterapkan yang memaksa seseorang itu agar dia tidak bermaksiat Misal contoh ketika kita berada di sebuah kantor maka kantor punya aturan Misal aturan kantor adalah jam 9 masuk jam 5 pulang Kalau seandainya kita telat masuk kita mendapatkan punishment Ketika kita masuk kemudian tepat dengan waktu terus menerus kita akan mendapatkan rewards Rewards dan punishment yang ada aturan-aturan yang diterapkan ini juga memaksa orang untuk berbuat ketaatan Memaksa orang untuk berbuat sesuatu yang baik Bila di kantor saja ketika seseorang diberikan aturan-aturan Itu saja sudah bisa menyemangati dia untuk senantiasa berada dalam koridor yang sudah ditentukan Bayangkan bagaimana bila negara yang menerapkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana bila negara yang punya kekuatan ini Dia menerapkan aturan-aturan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Lalu kemudian menyemangati seluruh rakyatnya, seluruh umatnya untuk bisa taat pada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu ini adalah sebuah hal yang bisa memudahkan keistikomahan kita ketika kita melakukan hijrah Ketika kita misalnya melakukan hijrah, kita masih banyak menemukan orang-orang yang buka aurot Masih banyak menemukan godaan-godaan yang lain misalnya Godaan-godaan akan maksiat, godaan-godaan akan kembali pada maksiat yang lama Bagaimana seandainya bila seluruh kemungkinan maksiat itu ditutup oleh negara Misal tidak ada lagi kemudian video-video porno yang bisa beredar Situs-situs porno yang bisa beredar Atau misalnya contoh buku-buku porno yang bisa beredar Tidak ada lagi orang-orang yang membuka aurot misalnya Jadi kita bisa bayangkan bagaimana bila negara yang memang punya kekuatan, yang memang punya kekuasaan Lantas menggunakan seluruh kekuatan dan kekuasanya untuk bisa mengajak orang menuju kepada ketaatan Dan juga menghalangi orang daripada kemungkaran Apabila amar ma'ruf nahi munkar itu dilaksanakan oleh individu itu sudah sangat dahsyat sekali Dilaksanakan oleh kelompok sudah sangat dahsyat sekali Apabila dilaksanakan oleh negara tentu sangat dahsyat dan lebih daripada individu dan juga lebih daripada kelompok Dan ini yang pernah terjadi ketika masanya Rasulullah SAW Para kholifah-kholifah setelahnya dilanjutkan sampai kholifah-kholifah yang terakhir Ini yang coba dilakukan Ketaatan dilakukan bukan hanya karena akidah, bukan hanya karena ukhwah, tapi juga karena penerapan syariah Ketaatan itu dilaksanakan oleh negara sambil negara itu bisa mengajak orang-orang yang berada di dalamnya Untuk taat bersama-sama dan menjauhi kemungkaran Tentu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Nah inilah yang menyebabkan seseorang bisa istiqomah di jalan hijrah, istiqomah di dalam ketaatan Kita ulangi, yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhwah Dan yang ketiga adalah syariah Mudah-mudahan kita mampu menerapkan ketiga-tiganya Walaupun sekarang belum sempurna, mari kita usahakan semaksimal yang kita bisa Dan insya Allah, yuk ngaji ada untuk membantu teman-teman sekalian Untuk bersama-sama melakukan ketaatan di jalan hijrah Saya Felix Yau, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh